Polres Moro Jambi musnahkan 162 botol miras terbagai merek berikut 8 galon miras jenis tuak pada Rabu pagi. Pemusnahan ratusan miras ini merupakan hasil tangkapan pada operasi pekat 1 bulan sebelum Ramadan oleh Polres Moro Jambi beserta jejaran. Proses pemusnahan ratusan miras yang dilaksanakan di halaman kantor Mapolres Moro Jambi ini dilakukan dengan cara dipecahkan menggunakan martil oleh Kapolsek dan Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayu Suseno dan disaksikan seluruh jajaran yang ada. Kapolres mengungkapkan ratusan botol miras yang hari ini dimusnahkan merupakan hasil ungkapan saat menggelar operasi penyakit masyarakat 1 bulan lalu. Dari ratusan miras yang berhasil dimusnahkan diantaranya seperti topi miring, asoka dan bir merek Guinness. Kapolsek juga menghimbau agar masyarakat secara bersama-sama serta ikut bekerja sama menjaga ketertiban dan suasana yang kondusif selama Ramadan hingga memasuki lebaran nanti. Dari Jambi, Jeky Santoso, Triberata TV. Salam, Triberata.